Intro Boleh sama-sama katakan Aku punya Tuhan yang besar Sekali lagi yuk dengan semangat Aku punya Tuhan yang besar Ini adalah deklarasi Yang kita akan katakan Akan ucapkan di hari minggu ini Sepanjang ibadah Saya sampaikan Tentang Tuhan lebih besar Dari berbagai macam hal Di dalam kehidupan kita Di ibadah pertama Tuhan lebih besar dari kekhawatiranku Di ibadah yang sekarang ini Saya ingin menyampaikan Tuhan lebih besar dari masalahku Yang ketiga Tuhan lebih besar dari keinginanku Yang keempat Tuhan lebih besar dari Boleh tolong tampilkan Ada slide yang menunjukkan sepanjang hari Yang keempat Tuhan lebih besar dari kelemahanku Yang kelima Tuhan lebih besar dari kemenanganku Di dalam segala keadaan Memang sudah seharusnya Tuhan lebih besar Benar ya Tuhan lebih besar dari kemenanganku dan kesesakanku Jadi waktu kita katakan Tuhan lebih besar Sering sekali orang berpikir Deklarasi ini perlu di ucapkan Waktu ada dalam masalah Deklarasi ini perlu di ucapkan Waktu lagi lemah Tapi ternyata Waktu kita ikut Tuhan Deklarasi mengatakan Aku punya Tuhan yang besar Tuhanku itu lebih besar Itu bukan cuman Waktu lemah Waktu kuat juga Aku punya Tuhan yang lebih besar dari kemenanganku Sehingga kita mengingatkan diri kita Nanti Kalau Tuhan sudah bawa naik Kita tidak lagi di lembah kekelaman Tapi kita sudah ada di puncak gunung Kita gak merasa bahwa kita sudah lebih besar Tetap Tuhan lebih besar Dari segala sesuatu dalam hidup kita Kita sama-sama lihat Firman Tuhan di ibadah yang kedua ini Tuhan lebih besar Dari masalahku Di kitab Yosua pasal yang ke-6 Yosua pasal ke-6 Ya Tadi di ibadah pertama saya Bagikan Tuhan lebih besar dari kekhawatiranku Kekhawatiran Most likely Kebanyakan Yang kita khawatirkan adalah sesuatu yang belum terjadi Tapi kalau masalah Itu sudah di depan mata Namanya masalah Sudah terjadi Makanya ada masalah Ada problem Saya dorong sih Satu seri sepanjang ibadah ini Ada pesan Tuhan yang berbeda-beda Saya gak tahu nanti Gimana caranya Kalau mau dengarkan ibadah pertama ya Gimana caranya ya Oh dari Pustaka Raja Wali Tapi kalau ibadah-ibadah berikutnya Tadi saya di ibadah pertama Saya gak ngomong sih Untuk dengarkan seri ini Tapi saya digerakkan Bukan karena khutbah saya bagus Tapi waktu saya mempersiapkan ini Saya ngalamin Tuhan Saya ngalamin Tuhan Bagaimana melibatkan Tuhan Waktu kita khawatir Khawatir dan masalah Beda Keinginan itu juga beda lagi Di dalam kelemahan kita Beda lagi Di dalam kemenangan kita Itu beda lagi Gitu ya Jadi Satu komplit Untuk Tuhan menjadi semakin besar Dan hidup kita dipimpin oleh roh Gitu ya Nah dalam masalah Bagaimana Firman Tuhan mengajari kita Menghadapinya Dan mendeklarisikan Tuhan lebih besar Kita lihat sama-sama bangsa Israel Waktu Mau Menjatuhkan dan meruntuhkan Tembok Yeriko Disitulah Tuhan menyerahkan kota itu Dan mengatakan Kota itu untuk mereka Duduki Tuhan berikan kepada mereka Tuhan berikan dan Tuhan janjikan Kota itu kepada mereka Tuhan janjikan Kemenangan Jadi Tuhan Berfirman kepada Yosua Untuk Berstrategi bersama Dengan bangsa Israel Apa yang mereka Harus lakukan Untuk meruntuhkan Tembok Yeriko ini Yosua pasal yang ke enam Saya akan bacakan Beberapa ayat Nanti Saya dorong Bapak Ibu bisa baca ya Yosua pasal enam Bisa ditulis Titip dulu Di catatannya Pasal ke enam Ayat satu Sampai Ayat Dua puluh tujuh Keseluruhan Pasal enam Semuanya sih ya Tapi saya akan Lompat-lompat Saya boleh minta Multimedia Untuk bisa ikutin Q-nya saya ya Nah Pada waktu Yeriko menutup Gerbangnya Karena orang Israel ya Mereka takut sekali Mereka tutup gerbangnya Sehingga dari kota itu Tidak ada Yang keluar Dan masuk Kemudian Berfirmanlah Tuhan Ayat kedua Bunyinya Firman Tuhan kepada Yosua Ketahuilah Aku serahkan Ketanganmu Yeriko ini Beserta rajanya Dan pahlawan Pahlawannya Yang gagah Perkasah Boleh sama-sama Bapak Ibu katakan Aku serahkan Tuhan menyerahkan Yeriko Bersama Dengan Disini katakan Pahlawan-pahlawannya Dan rajanya Kepada Bangsa Israel Komplit Jadi bukan Cuman Temboknya ini Mau diruntukkan Tapi diserahkan Juga Raja-rajanya Dan pahlawan-pahlawannya Apa tembok Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Apa Raksasa-raksasa Yang harus kita kalahkan Masalah-masalah Pergumulan Tantangan Yang sudah di depan mata Masalah yang kadang Kelihatan begitu Hebatnya Seperti tembok Raksasa Menurut kita Waktu pakai Kaca mata Dunia gitu ya Kita melihat Masalah kita Gede banget Temboknya Tinggi banget Gak mungkin Bisa dilewati Gerbang Yeriko Ditutup Gak bisa keluar Gak bisa masuk Berarti Pertahanannya Dibuat Sedemikian rupa Bukan seperti Pintu kayu Atau Pagar Yang dibuat Begitu saja Yang bisa dilangkai Tapi ini Tembok Yang sampai Rakyatnya Tidak bisa keluar Tidak bisa masuk Berarti Pemerintahan Raja-rajanya Sudah pikirkan Pertahanan Sedemikian rupa Kalau dilihat Bangsa Israel bilang Ini diberikan kepada kita Mana mungkin Mereka sudah pikirkan Sedemikian rupa Untuk rakyatnya Gak bisa keluar Gak masuk Mana mungkin Kadang dalam hidup kita berpikir Mana mungkin Masalah ini Bisa berlalu Bertubi-tubi Waktu kita lihat Dengan kacamata kita sendiri Masalah itu terlihat Seperti tembok Terlihat seperti Raksasa Kemudian mulailah Kita putus asa Mulailah kita ini Kehilangan Pengharapan Sewaktu Kita menghadapi Masalah Sewaktu kita Hadapin masalah Pertama-tama Yang Tuhan Firmankan Kepada Yosua Tuhan Gak bilang Yosua Jangan Dilihat Temboknya Bukan Gitu Tuhan Gak suruh Tuhan Gak suruh kita Jangan lihat Masalah Enggak Harus Ada orang yang Menyangkal Ada orang yang Tidak mau tahu Kalau ada masalah Itu juga tidak baik Ya Bapak Ibu Kita harus tahu Dan menghadapi Masalah Kita gak boleh Lari dari masalah Tuhan gak bilang Yosua Temboknya besar Yosua Lihat tembok itu Tapi Tuhan bilang Begini Aku Serahkan Ke Tanganmu Sewaktu Tuhan Berfirman Itulah Yang pertama Tuhan bilang Sama Yosua Tuhan bilang Aku serahkan Ke tanganmu Ye Riku Sewaktu kita Dalam Masalah Tuhan mau Ajarkan kita Untuk Percaya Dengan Iman Kita sering Dengar ya Kita sering Dengar ya Kalau kita lagi Dalam masalah Kita ngomong Sama Sesama teman Seiman Sama teman Kita berdoa Teman kita bilang Udah kamu Beriman saja Sudah Kamu percaya Saja Memang Bapak Ibu Tidak Bisa Tidak Karena Apakah Yang membuat Kita ikut Tuhan Dari awal Kita ikut Tuhan Dari awal Pertobatan Kita Bukankah Iman Yang menyelamatkan Bukan perbuatan Kita Bukan perbuatan Baik kita Yang menjadikan Kita orang Kristen Dan pengikut Yesus Tapi yang menjadi Kita pengikut Yesus Yang dinapakan Kemudian kita Adalah orang Kristen Adalah kita Percaya Dengan Iman Yesus Mati Di atas Kayu Salib Walaupun Kita Nggak Lihat Kita Nggak Ada Di Bukit Golgotha 2000 Tahun Yang Lalu Kita Memulai Perjalanan Iman Kita Dengan Percayakan Percaya Sesuatu Yang kita Tidak Lihatkan Kita Tidak Adakan Waktu Yesus Disalibkan Kalau Kita Memulainya Dengan Percaya Dan Rokudus Yang Menginsafkan Kita Untuk Bertobat Manusia Dengan Dengan Naturalnya Hidup Di dunia Ini Hawa-hawa Tarik Napas Kita Tarik Tarik Napas Itu Semua Yang Ada Di Dunia Sudah Jatuh Kedalam Dosa Jadi Kalau Kita Bisa Bertobat Itu Pekerjaan Rokudus Saya Mau Kasih Tahu Bapak Ibu Rokudus Yang Menginsafkan Dan Membuat Hati Kita Lembut Dan Membuat Kita Tahu Bahwa Kita Ini Manusia Berdosa Itu Pekerjaan Rokudus Sewaktu Kita Memulai Dengan Roh Jangan Sampai Kita Mengakhirnya Dengan Daging Jangan Sampai Setelah Kita Memulainya Dengan Iman Percaya Memulai Jalan Keselamatan Kita Dengan Iman Awalnya Percaya Waktu Bertobat Itu Wow Berapi Tapi Setelah Sekian Lama Ikut Tuhan Sudah Pelayanan Sudah Sering Kegreja Sudah Sering Dengar Kotba Waktu Dibilang Dalam Masalah Kita Harus Percaya Dengan Iman Jangan Sampai Kita Bilang Ah Lagu Lama Ah Udah Sering Dikasih Tahu Ah Kayak Gitu Ngomong Gampang Tapi Gimana Caranya Mau Kita Sepakat Saja Dulu Yang Pertama Tama Waktu Kita Dalam Masalah Memang Pertama Tama Prioritas Pertama Tidak Bisa Lain Tidak Bisa Bukan Adalah Percaya Terlebih Dahulu Sewaktu Kita Percaya Kita Temukan Harapan Bapak Ibu Tapi Kalau Kita Tidak Percaya Selesai Sudahlah Mau Ngomong Apapun Percuma Mau Dikasih Tahu Apapun Akhirnya Iman Kita Bukan Kepada Tuhan Iman Kita Kepada Kesaksian Orang Oh Yes Kesaksian Itu Baik Jangan Lantas Saya Ngomong Kayak Begini Terus Orang Gak Mau Bersaksi Lagi Waktu Kita Bersaksi Kita Memberkati Orang Lain Yang Mendengarkannya Dan Membangkitkan Iman Tapi Waktu Kita Dengar Orang Mengalami Jawaban Doa Orang Keluar Dari Masalahnya Kita Tidak Sedang Beriman Kepada Masalah Kita Kita Tidak Sedang Beriman Kepada Kesaksian Orang Itu Tapi Sang Pemberi Jawaban Benar Ya Kita Taruh Kembali Iman Kita Di Tempat Yang Tepat Kita Taruh Kembali Iman Kita Dan Percaya Kepada Tuhan Sekali Lagi Sekali Lagi Bapak Ibu Kalau ada Disini Jemaat Yang Mengalamin Masalah Bertubi Tubi Atau Masalahnya Sudah Lama Dan Belum Kunjung Anda Ketemu Titik Terang Hampir Anda Menyerah Untuk Percaya Sama Tuhan Hari Ini Sekali Lagi Tuhan Mau Berfirman Aku Akan Serahkan Musuh Kedalam Tangan Aku Akan Berikan Raja Raja Dan Pahlawan Pahlawannya Siapa Yang Kau Hadapi Di Dunia Ini Kalau Tuhan Ada Di Pihak Siapa Lawan Siapa Yang Kau Hadapi Di Dalam Masalah Apakah Masalah Itu Yang Sudah Lama Itu Tuhan Terlebih Besar Kalau Tuhan Katakan Di Awal Aku Akan Serahkan Jericho Aku Akan Selesaikan Masalamu Karena Setiap Masalah Ada Kedaluarsanya Ada Bapak Ibu Setiap Masalah Ada Kedaluarsanya Dan Itu Alkitabiah Alkitabiah Dimana Masmur 23 Dikatakan Aku Akan Berjalan Melewati Lembah Kegelaman Tidak Dikatakan Aku Akan Berdiam Di Lembah Kegelaman Bukan Begitu Firman Tuhan Tapi Firman Tuhan Mengatakan Aku Akan Berjalan Melewati Lebah Kegelaman Dan Tuhan Akan Mengkiring Aku Kepada Rumpun Yang Hijau Dan Itu Adalah Alkitabiah Sehingga Masalah Yang Kita Lewat Impun Bapak Ibu Jangan Menyerah Untuk Percaya Kepada Tuhan Karena Dia Pasti Akan Bersama Dengan Kita Di Dalam Masalah Masalahnya Belum Selesai Tapi Kabar Baiknya Kalau Kita Percaya Sama Tuhan Tuhan Ada Bersama Dengan Kita Lebih Mengerikan Mana Masalah Masih Ada Menyerah Ikut Tuhan Dan Mengandalkan Diri Sendiri Atau Masalah Masih Ada Kesulitan Memang Di depan Mata Tembok Masalah 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 Tapi Sewaktu Aku Bersama Tuhan Aku Tahu Aku Tidak Sendirian Yang Mana Jangan Menyerah Ya Bapak Ibu Saya Saya Tahu Setiap Pergumulan Yang orang Hadapin Itu Orang Lain Tidak Mungkin Mengerti Saya Juga Tidak Berani Mengatakan Saya Mengerti Pasti Pergumulan Itu Berat Tapi Lebih Berat Lagi Kalau Kita Jalannya Sendiri Lebih Berat Lagi Tuhan Ada Bersama Dengan Kita Percayalah Karena Tuhan Katakan Kepada Yosua Aku Serahkan Ketangan Yeriko Ini Beserta Rajanya Itu Yang Tuhan Ucapkan Terlebih Dahulu Supaya Yosua Percaya Nanti Yeriko Ini Bukan Masalah Strateginya Bagaimana Meruntukannya Tapi Yang Terpenting Tuhan Kasih Kemenangan Yang Terpenting Tuhan Ada Bersama Strateginya Nantilah Caranya Gimana Keluar Dari Dari Masalah Ini Nantilah Yang Penting Tuhan Beserta Dulu Yang penting Tuhan Bersama Dulu Makanya Tuhan Ngomong Aku Serahkan Yosua langsung Legah Ya sudah Kalau Tuhan Yang memberi Kalau Tuhan Yang berfirman Saya tidak Akan Takut Baru Kemudian Berikutnya Tuhan Berfirman Apa Firman Tuhan terhadap Masalah Ini Terhadap Yeriko Ini Tuhan Tuhan Bila Tuhan Haruslah Engkau Mengelilingi Kota Itu Yakni Semua Prajurit Harus Mengedari Kota Itu Sekali Saja Enam Hari Lamanya Dan Kemudian Tujuh Orang Imam Harus Membawa Tujuh Sangkakala Tanduk Domba Di Depan Tabut Tetapi Pada Hari Yang Ketujuh Tujuh Kali Kamu Harus Mengelilingi Kota Itu Sedang Para Imam Meniup Sangkakala Apabila Sangkakala Tanduk Domba Itu Panjang Bunyinya Dan Kamu Mendengar Bunyi Sangkakala Itu Maka Haruslah Seluruh Bangsa Bersorak Dengan Sorak Yang Nyaring Maka Tembok Kota Itu Akan Runtuh Lalu Bangsa Itu Harus Memanjatnya Masing-masing Langsung Kedepan Baru Tuhan Kasih Tahu Gini Caranya Enam Hari Lamanya Seluruh Bangsa Itu Harus Mengedari Tembok Itu Sekali Pulang Hari Kedua Sekali Selama Enam Hari Lamanya Hari Ketujuh Tujuh Kali Kamu Harus Kelilingi Kota Itu Kemudian Ada Tiup Sangkakala Bersorak Tembok Itu Akan Runtuh Kita Sama-sama Yuk Lewatin Proses Perjalanan Mereka Tujuh Hari Itu Ya Kita Sama-sama Saya Ingin Ajak Kita Menaruh Diri Kita Di Posisi Bangsa Israel Yang Diajak Keliling Tembok Yang Diajak Keliling Tembok Tujuh Hari Lamanya Keliling Sekali Dua Kali Nah Waktu Mereka Keliling Tembok Itu Tuhan Pesan Tuhan Pesan Gini Supaya Mereka Mengangkat Tabut Perjanjian Maka Kemudian Waktu Melaksanakannya Mereka Angkat Tabut Perjanjian Itu Tujuh Orang Imam Harus Membawa Tujuh Sangka Kala Tanduk Domba Ala Di Depan Tabut Tuhan Saudara Tabut Perjanjian Di Zaman Itu Melambangkan Hadirat Tuhan Melambangkan Tuhan Hadir Tuhan Hadir Setelah Kita Percaya Dengan Janji Tuhan Kita Pasti Akan Kembalikan Bekerja Kembali Lagi Ke Kantor Kembali Lagi Berhadapan Dengan Orang Yang Kita Punya Konflik Dengan Tempat Yang Masalahnya Belum Selesai Benar Ya Kita Kembali Lagi Menghadapi Raksasa Raksasa Dan Masalah Dalam Kehidupan Kita Sewaktu Kita Menjalaninya Apakah Kita Bawa Tabut Allah Karena Tidak Cukup Sewaktu Kita Percaya Tuhan Ada Bersama Denganku Tidak Cukup Waktu Kita Dalam Doa Percaya Tapi Di dalam Menjalani Hari-hari Kita Tidak Bisa Mengkotak Kotakan Jam Doa Dan Pekerjaan Kita Kita Tidak Bisa Kotakan Tuhan Kita Tidak Bisa Kotakan Tuhan Hanya Gereja Tapi Tidak Di Pekerjaanku Kita Tidak Bisa Kotakan Tuhan Hanya Nanti Malam Waktu Saya Baca Alkitab Waktu Saya Nanti Saat Teduh Tapi Kalau Urusan Kerja Saya Pakai Logika Saya Saya Pakai Cara Saya Saya Pakai Pengalaman Saya Pakai Pengetahuan Saya Cara Tuhan Bekerja Dan Menyatakan Dirinya Lebih Besar Dari Masalah Kita Maka Kita Sendiri Pun Ada Bagiannya Untuk Less Of Me And More Of You Aku Semakin Berkurang Tuhan Semakin Bertambah Gimana Caranya Aku Semakin Berkurang Tuhan Semakin Bertambah Libatkan Tuhan Dalam Segala Keputusan Bapak Ibu Kita Libatkan Tuhan Di dalam Keputusan Keputusan Yang kita Ambil Dalam Pekerjaan Kita Kita Libatkan Tuhan Dengan Sadar Sesadar Sadarnya Waktu Kita Berbicara Dengan Orang Apa Yang Roh Kudus Mau Letakkan Di mulut Kita Supaya Kata-kata Yang kita Keluar Itu Semuanya Tuntunan Tuhan Ah Masa Si Seserius Itu Yes Seingin Apa Untuk Kita Melihat Tuhan Lebih Besar Dari Masalah Kita Seserius Itu Kita Menyerahkan 24 Jam Untuk Ada Tabun Allah Dalam Hidup Kita Dalam Masalah Ini Tidak Bisa Kita Kotakkan Hanya Minta Didoakan Oh Kalau Kalau Kita Ada Partner Berdoa Apakah Itu Keluarga Sendiri Atau Teman Di Gereja Atau Pemimpin Rohani Gembalanya Puji Tuhan Karena Memang Itulah Peran Gereja Sebagai Rumah Yang Saling Mendsupport Dan Saling Mendoakan Tapi Tuhan Itu Juga Adalah Tuhan Yang Personal Tuhan Itu Juga Hadir Dan Tuhan Itu Peduli Makanya Waktu Tuhan Naik Ke Surga Waktu Tuhan Ada Di Muka Bumi Sangat Terbatas Karena Tuhan Dalam Bentuk Manusia Kalau Tuhan Ada Di Galilea Tuhan Tuhan Bisa Secara Fisik Ada Juga Di Samaria Tidak Bisa Kalau Di Samaria Di Samaria Di Galilea Tapi Tuhan Katakan Tidak Ada Gunanya Untuk Aku Tetap Tinggal Bersama Dengan Muka Aku Tidak Pergi Maka Penolong Itu Tidak Akan Diberikan Kepadamu Maka Itu Waktu Tuhan Naik Ke Surga Penolong Bapak Ibu Yang Adalah Rok Kudus Penolong Itu Diberikan Loh Kepada Kita Untuk Menolong Kita Setiap Detik Setiap Detik Kita Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kita Tahu Tuhan Yesus Adalah Juru Selamat Kita Tapi Apakah Kita Sadar Bahwa Ada Satu Pribadi Lagi Yang Yesus Berikan Dalam Hidup Kita Sebagai Janji Waktu Yesus Naik Ke Surga Agar Kita Tidak Sendiri Agar Kita Tidak Menjalani Hidup Kita Dengan Kekuatan Sendiri Penolong Itu Namanya Rok Kudus Apa Kita Menyadari Kehadirannya Dengan Membawa Tabut Itu Bersama Dengan Kita Waktu Ambil Keputusan Ternyata Waktu Ambil Keputusan Berbicara Melakukan Apapun Sehari Hari Untuk Melibatkan Tuhan Dan Membawa Hadirat Tuhan Membawa Tabut Itu Perlu Dilatih Perlu Dilatih Ayo Bapak Ibu Latihannya Mulai Sekarang Karena Semakin Lama Semakin Susah Nanti Latihannya Terlanjur Daging ini Terlebih Kuat Daripada Roh Kita Tidak Bisa Lagi Dipimpin Roh Karena Daging ini Terus Membuat Kita Buru Ambil Keputusan Membuat Kita Reaktif Berbicara Tidak Bisa Menahan Membuat Kita Memakai Pengalaman Tidak Bisa Kayak Begitu Kalau Doa Terus Kapan Jawabannya Akhirnya Logika Kita Lebih Jalan Akhirnya Daging Kita Tidak Tahan Tunggu Lama Lama Tidak Sabar Tidak Betah Untuk Ada Dalam Hadirat Tuhan Pengennya Cepat Selesaikan Masalah Cepat Selesaikan Selesaikan Minta Tolong Sama Orang Yang kita Rasa Kalau Minta Tolong Sama Dia Kayaknya Dia Koneksinya Banyak Kayaknya Dia Bisa Backing Aku Kita Tidak Tau Kita Sebenarnya Sudah Ada Backing Yang Empunya Langit Dan Bumi Namanya Yesus Kita Punya Tapi Kita Skip Dan Kita Jadikan Opsi Terakhir Kita Sering Jadikan Opsi Terakhir Waktu Ada Masalah Kita Cenderung Cari Pertolongan Manusia Dan Kita Cenderung Mengandalkan Kekuatan Kita Sendiri Waktu Itu Yosua Bilang Angkat Tabuk Perjanjian Imam Imam Ada Di depan Dengan Membawa Tanduk Domba Dengan Membawa Sangka Kalah Dan Segera Sesudah Itu Mereka Berjalan Dan Mereka Mengelilingi Tembok Yeriko Oh Menarik Sekali Bapak Ibu Mereka Berjalan Mereka Kelingi Tembok Yeriko Dan Waktu Mereka Keliling Satu Hari Yosua Memerintahkan Kepada Bangsa Itu Di Ayat Yang Kesepuluh Janganlah Bersorak Dan Janganlah Perdengarkan Suaramu Sepata Katapun Janganlah Keluar Dari Mulutmu Sampai Pada Hari Aku Mengatakan Kepadamu Bersorak Jangan Bersorak Jangan Perdengarkan Suaramu Jadi Kelilingi Tembok Itu Enam Hari Diam Diam Jangan Ngomong Jadi Bayangkan Bangsa Itu Dengan Imam Di depan Pegang Sakang Kalau Bawa Tabut Mereka Itu Jalan Tembok Ya temboknya Gak sekecil Ini Gede Temboknya Dan mereka Keliling Dan pastinya Lama Lama Kan Bapak Ibu Bisa Bayangkan Dengan Tetangga Teman Sekampung Padahal Ini Lagi Perang Waktu Jalan Kayak Begitu Pengen Ngobrol Enggak Pengen Pengen Dia bilang Ih kulit Kamu bagus ya Pakai Apa sih Pengen Kan Gak ada Hubungannya Sama Perang Tapi Pengen Aja Ngomong Atau Eh tadi Waktu berangkat Udah Masak Belum Eh gimana Dollar Naik Ataik Gak ada Dollar Waktu itu Bayangkan Mereka Jalan Tapi Tidak Boleh Bersorak Tidak Boleh Perdengarkan Suara Dan Kemudian Mereka Pulang Kemudian Berangkat Lagi Besok Hari Keduanya Ayo Bapak Ibu Udah Pagi Berangkat Lagi Berangkat Lagi Keliling Lagi Gak boleh Ngomong Lagi Terus Aduh Gak boleh Ngomong Yaudahlah Lihat Temboknya Terus Berasa Ini Udah hari Ketiga Ini Udah hari Keempat Waktu Keliling Gitu Gak Even Ada Getaran Sedikit Pun Batu Di Tembok Yeriko Itu Gak Ada Jatuh Satu Kerikil Pun Dalam Hati Itu Ya udah Mikir Ini Kita Di Prank Gak Sih Ini Dikerjain Gak Sih Keliling Keliling Pulang Bangun Keliling Keliling Lagi Pulang Gitu Ya Mungkin Waktu Mereka Kembali Ke Perkrimahan Di Kampungnya Mereka Mungkin Pasti Ada Yang Ngomong Gini Eh Lu Besok Berangkat Lagi Gak Sih Udah Tiga Hari Masa Keliling Terus Batu Kerikil Aja Loh Gak Tumpah Satupun Dari Tembok Itu Beneran Ini Tembok Beneran Masalahnya Bakal Selesai Beneran Sewaktu Kita Percaya Dengan Iman Kita Iman Kita Di Uji Iman Kita Di Uji Sewaktu Iman Kita Di Uji Sering Sekali Kita Melanggar Iman Kita Dengan Celah Perkataan Hati Hatilah Mulut Kita Adalah Harimau Kita Yang Kadang Memperlunya Masalah Itu Mulut Yang Kadang Harusnya Mulut Menjadi Solusi Tapi Juga Mulut Ini Bisa Menjadi Bumerang Bisa Menjadi Senjata Yang Mematikan Bisa Memperlunya Masalah Makanya Yosua Bila Jangan Perdengarkan Suaramu Sewaktu Kita Percaya Kepada Tuhan Sewaktu Kita Terima Janji Tuhan Pun Janji Itu Gak Perlu Disorak Soraikan Dikatakan Jangan Katakan Sampai Aku Berkata Bersorak Lah Padahal Bersorak Lah Itu Bagus Kadang Kalau Kita Terima Janji Tuhan We Just Need to Keep it For Ourself Waktu Kita Terima Janji Tuhan Ada Baiknya Kita Simpan Sendiri Kita Simpan Sendiri Siapa Di Antara Ini Bisa Relate Bisa Mengerti Apa Yang Saya Katakan Ada Tipe Seseorang Yang Kalau Dia Sudah Share Apa Yang Dia Dapatkan Dan Dia Sudah Mengungkapkannya Dalam Kata-kata Dan Dia Sudah Menceritakannya Itu Kayak Sudah Selesai Ada Orang Yang Kayak Begitu Dan Tuhan Tahu Suatu Orang Ini Menceritakan Wah Nanti Setelah Dia Selesai Ngomong Seperti Semuanya Menguap Di udara Dan Sudah Hangus Ada Makanya Lebih baik Kita Diam Lebih baik Kita Diam Keep in Our Heart Biarlah Iman Kita Diuji Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Itu Diuji Mereka Tidak Perdengarkan Satu Katapun Waktu Di Perkampungan Ngomong-ngomong Besok Berangkat Berangkat Lagi Besok Berangkat Berangkat Lagi Bapak Di dalam Masalah Kalau Mau Tuhan Lebih Besar Lebih Baik Kita Jangan Ucapkan Lebih Baik Kita Diam Kalau Kata-kata Yang Kita Ucapkan Tidak Membangun Amin Bapak Ibu Lebih Baik Memilih Diam Daripada Kata-kata Yang Kita Ucapkan Tidak Membangun Sering Terpancing Kata-kata Yang Tidak Membangun Itu Tidak Mesti Bapak Ibu Kata-kata Yang Menjatuhkan Tidak Mesti Tapi Motivasi Sama Pentingnya Motivasi Ngomong Itu Sama Pentingnya Dengan Apa yang Keluar Dari Murut Apalagi Kalau suami Istri Ngerti Banget Kalau suaminya Nanya Itu Sebenarnya Yang dikeluarkan Dan maksud Sebenarnya Itu suami Istri Tahu Gitu Jadi Waktu Misalnya Istri Tanya Kepada Suami Bukan Dengan Kata-kata Yang Menjatuhkan Bukan Dengan Kata-kata Yang Membunuh Karakter Tapi Cuman Hanya Ngecek Doang Ngecek Doang Gitu Ya Suami Sudah Tahu Kenapa Kamu Tidak Percaya Sama Aku Suami Tahu Motivasi Di dalam Hati Ini Kayak Iya Kamu Itu Selalu Lama Motivasi Iya Kamu Terlalu Santai Tapi Tidak Diucapkan Tidak Dibilang Kamu Terlalu Santai Karena Kita Semua Sudah Bisa Mengekang Mulut Dengan Baik Tapi Motivasi Itu Sama Pentingnya Waktu Ada Masalah Kita Tidak Mengatakan Kamu Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Kayak Begini Lama Banget Gini Tapi Waktu Kita Mulai Tanya Seolah Meragukan Meragukan Sebenarnya Kamu itu Do something Tidak Sebenarnya Kamu itu Peduli Tidak Sebenarnya Kamu itu Melakukan Sesuatu Tidak Tidak Kalau Kita Mau Memastikan Karena Memang Begitu Naturalnya Manusia Tuhan Ajarkan Kepada Bangsa Israel Untuk Tidak Keluar Sepatah Katapun Kalau Kita Bisa Mengontrol Bibir Kita Kalau Kita Bisa Mengontrol Mulut Kita Dengan Kata-kata Percayalah Penguasaan Diri Yang Lain-lain Akan Mengikutinya Karena Inilah Celah Pertama Mau Meruntukkan Tembok Jericho Mereka Nggak Disuruh Lain-lain Yang Lain Disini Ada Disacat Nggak Suruh Puasa Nggak Ada Nggak Ada Tapi Disuruh Jangan Perdengarkan Suaramu Ini Yang Saya Mau Highlight Di Ibadah Kedua Sewaktu Kita Di Dalam Masalah Mulut Ini Harus Kita Jaga Baik-baik Untuk Tidak Buru-buru Ngomong Cerita Tapi Berdiam 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 Dan Tidak Mengatakan Hal-hal Yang Tidak Membangun Mereka Pulang Kemudian Pada Hari Keenam Sorry Hari Ketujuh Mereka Balik Tapi Hari Ketujuh Itu Mereka Enggak Keliling Satu Keliling Mereka Putar Selama Tujuh Kali Selama Enam Hari Satu Kali Selama Sewaktu Hari Ketujuh Mereka Keliling Tujuh Kali Nah Ini yang Menarik Waktu Merek Lalu Pada Ketujuh Kalinya Ayat Yang Ke 16 Lalu Lalu Pada Ketujuh Kalinya Ketika Para Imam Meniup Sangka Kala Berkatalah Yosua Kepada Bangsa Itu Bersoraklah Sebab Tuhan Telah Menyerahkan Kota Ini Kepadamu Dan Kota Itu Dengan Segala Isinya Akan Dikhususkan Bagi Tuhan Untuk Dibusnakan Yosua Bilang Sama Rakyat Itu Setelah Mengililing Tujuh Kali Bersoraklah Kemudian Mereka Bersoraklah Baru Kemudian Runtulah Tembok Itu Wow Saudara Sewaktu Kita Hampir Mencapai Kemenangan Dan Kita Gak Tahu Kemenangan Itu Akan Terjadi Satu Jam Berikutnya Atau Satu Hari Berikutnya Tapi Sudah Mendekati Sudah Mendekati Di Saat Kita Mau Mencapai Kemenangan Seperti Di Saat Kita Mau Buka Puasa Disitulah Pencobaan Paling Berat Siapa Disini Yang Kalau Puasa Waktu Mulai Puasa Misalnya Puasanya Dari Pagi Sampai Jam 6 Sore Wah Dari Pagi Itu Fine Fine Aja Siang Juga Fine Fine Aja Tapi Yang Paling Berat Itu Adalah Jam 5 5 5 5 5 5 5 5 Itu Paling Berat 15 Menit Lagi Mau Buka Wah Itu Kayaknya Satu Ekor Sapi Itu Mau Dimakan Benar Bapak Ibu Pencobaan Itu Menang Udah Mau Menang Aja Kadang Sedih Sekali Melihat Orang Yang Satu Langkah Lagi Dia Menang Dia Menyerah Satu Langkah Lagi Dia Menang Tapi Dia Buka Celah Satu Langkah Lagi Dia Menang Tapi Dia Kompromi Oh So Sad Satu Langkah Lagi Loh Begitu Dekat Dan Yosua Bilang Bersorak Sorailah Baru Kemudian Tembok Linturun Tuh Bapak Ibu Harusnya Bersorak Sorainya Setelah Runtuh Baru Sorak Sorai Kan Gitu Waktu Mereka Kelilingi Tujuh Kali Satu Dua Sampai Tujuh Prok Hore Hosana Haleluya Kan Gitu Kan Setelah Kelihatan Menangnya Baru Bersorak Sorai Tapi Ini Gak Kayak Begitu Bapak Ibu Diminta Untuk Bersorak Sorai Terlebih Dahulu Dengan Suara Yang Nyaring Dengan Bunyi Sangka Kalah Baru Kemudian Tuhan Menyatakan Bahwa Dia lebih Besar Dari Masalah Kita Jangan Menyerah Bapak Ibu Suatu Kita Menjalannya Jalanilah Setiap Hari Kita Seolah Aku Besok Akan Mengalami Kemenangan Karena Memang Begitu Kok Memang Begitu Kalau Kita Jalanin Hari Hari Waktu Itu Tidak Bertama Waktu Itu Berkurang Waktu Itu Berkurang Kita Habiskan Hari Ini Kita Habiskan Tidak Pernah Kita Tabung Hari Ini Kita Tabung Gak Pernah Waktu Lewat Lewat Gak Bisa Balik Lagi Berarti Kalau Waktu Lewat Dan Waktu Habis Berarti Kita Semakin Dekat Dengan Kemenangan Yang Percaya Berikan Tepuk Tangan Tuhan Berarti Kita Semakin Dekat Dengan Kemenangan Berarti Kita Semakin Dekat Dengan Kedaluarsanya Masalah Kita Karena Masalah Ada Kedualuarsa Kita Mencapai Titik Itu Semakin Dekat Bangun Tiap Pagi Hosana Hosana Seolah Aku Sudah Dekat Dengan Kemenanganku Aku Sudah Dekat Dengan Kemenanganku Jangan Bilang Nanti Kalau Hutangku Sudah Beres Baru Aku Pelayanan Jangan Bilang Nanti Perintisan Usahaku Ini Sudah Lancar Lancar Semua Semua Training Pegawai Sudah Selesai Baru Aku Komitmen Untuk Ambil Bagian Jangan Bersorak Sorelah Terlebih Dahulu Bukankah Itu Juga Yang Terjadi Sewaktu Paulus Dan Silas Di penjara Di kisah para rasul Gempanya Terjadi dulu Baru mereka nyanyi Atau mereka nyanyi dulu Baru gempa terjadi Yang pertama Apa yang kedua Bapak Ibu Mereka Nyanyi dulu Baru gempanya Terjadi Tidak dikatakan Di dalam sana Kemudian Paulus Komplen 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 Kemungkinan terjadi Gempa Baru dia katakan Haleluya Memuji Tuhan Enggak Dengan terpasung Dengan posisi Yang sangat Tidak enak Dengan silas Mereka berdua itu Bukan di penjara Enak-enak Tapi di pasung itu Artinya Tangannya Dan kakinya Itu di borgor baleng Bukan borgor pisang Betapa Pegelnya Duduk Meringkuk Di penjara Kaki dan tangan Wah Itu pilates Sejati sih itu Siapa disini Yang tangannya Bisa pegang kakinya Jangan coba sekarang ya Nanti aja Tapi betapa Tidak nyamannya Duduk Meringkuk Dengan kaki Yang harus Diteku Seperti ini Tapi mereka tetap Nyanyi Dan ku pandang Kau di tempat Kudus Terkagumkan Kemuliaanmu Yesus Bisakah kita mengatakan Aku kagum Kepada engkau Yesus Di dalam masalahku Kasih setiamu Lebih Daripada hidup Dan bibirku Akan memegahkan Memegahkanmu Di dalam Masalahku Aku tahu Engkau tetap Bersama denganku Aku tidak memilih Untuk menyerah Tuhan Aku akan bersorak Aku akan menyanyi Karena aku tahu Tembok itu Pasti akan runtuh Karena aku tahu Masalah itu Akan selesai Maka Runtuhlah Tembok itu Lalu mereka Memanjat Masuk ke dalam kota Masing-masing ke depan Mereka merebut kota itu Dan mereka merampas Jarahan itu Saudara Waktu mereka kelilingi Mereka tahu gak Apa yang ada di dalam Mereka gak tahu Mereka cuman Lihat tembok Sewaktu kita Lihat masalah Cuman Tuhan Yang tahu Setelah Lemba itu Ada padang Rumput yang hijau Ada mata air Ada gunung yang tinggi Yang Tuhan mau bawa kita naik Cuman Tuhan yang tahu Kita sekarang Lihatnya tembok Kita tidak lihat Di balik tembok Jericho itu ada apa Sama seperti Bangsa Israel Mereka hanya bisa Mengandalkan Dan bergantung Kepada Tuhan Yang tahu segala sesuatu Suatu kita melihat Masalah Kita tidak tahu Kapan ini berakhir Kapan ini selesai Apakah hidupku Aku akan kembali Seperti dulu Karena sekarang Habis semua hartaku Sebelum ini Aku hidup enak Tapi sekarang Aku harus mulai lagi Dari nol Yang anda lihat itu Nolnya Yang anda lihat itu Lubangnya Tapi Tuhan punya rotinya Tuhan punya rotinya Tuhan bukan cuman Menyelesaikan Masalah kita Sebab kasih setianya Lebih daripada hidup Bapak Ibu Masalah kita selesai Tuhan sudah sediakan Roti Untuk kehidupan kita Dan dia adalah Roti yang hidup Lebih daripada cukup Tapi dia baik Dia baik Tuhan katakan Tuhan adalah Roti yang hidup Roti di dunia pun Tuhan tidak akan Mengizinkan anaknya Meminta-minta Anda tidak akan Meminta-minta Anda tidak akan Berkekurangan Selama kita tahu Bahwa Tuhan lah Yang memegang Kendali Di dalam kehidupan kita Bergantunglah Kepada Tuhan Masalah kita Tidak cuman selesai Tapi setelah kita Bergantung Dan percaya Menggantungkan iman Kepada Tuhan Selesai masalah itu Ada lembaran baru Selesai masalah itu Kalau Anda lihat Oh saya mulai lagi Dari nol Tapi Anda tidak Mulai dari nol Seperti Oktav Ya Kalau di piano gitu ya Nada ya Boleh ya Kalau misalnya Ini adalah Ini rendah ya Ini nadanya Oh ditahan Thank you ya Ini nadanya E Tapi nanti Waktu kita mulai Itu nadanya E juga Tapi E nya bukan disini Disini Kita ada di oktav Yang lebih tinggi Kita lihat Oh saya memulai lagi Merintis lagi dari nol Saya ini Harus Membangun lagi semua Jeripaya yang dulu Seolah-olah Memulai lagi semuanya Oh tidak Tidak Di dunia ini Semuanya sia-sia Sewaktu Anda memulai Bersama dengan Tuhan Anda tidak mulai dari nol Anda sudah menjadi Pribadi yang berbeda Anda sudah menjadi Orang yang berbeda Anda sudah mengenal Tuhan Dan Anda tahu Tuhan Lebih besar Dari segala sesuatu Dalam hidupmu Anda menjadi pahlawan Yang gagah perkasa Dan pada saat Masalah datang Sili berganti Setelah masalah itu Kedaluarsa Tidak selesai Masalah itu selalu ada Dalam kehidupan kok Makanya Kita jangan minta Hanya Tuhan Selesaikan masalah Kita minta Tuhan Uji aku Tuhan Supaya selesai dari masalah ini Aku menjadi orang yang lebih kurat Dan bisa menghadapi Masalah-masalah yang ada di depan Bukan untuk mengaminkan ada masalah Tapi memang pasti ada masalah kok Masalah tetap ada Tapi kita menjadi orang yang berbeda Kita menjadi orang Yang juga Tuhan latih Lebih besar imannya Amin Bapak Ibu Tiga poin sederhana Boleh tolong ditampilkan ya Tuhan lebih besar dari masalah kita Sewaktu kita dalam masalah yang pertama Belajar untuk percaya Dan terima dengan iman Berajar untuk percaya Terima dengan iman Janji Tuhan itu Yang kedua Libatkan Tuhan Dalam mengambil keputusan Jangan kotak-kotakan Tuhan ya Kemana pun kita pergi Tabut ala itu diangkat Ya Rok kudus beserta dengan kita Apapun yang kita lakukan Biasakan diri kita Apakah ini menyenangkan hatimu Tuhan Apakah ini kehendakmu Tuhan Biasakan Libatkan Tuhan dalam segala keputusan Dan yang ketiga yang terakhir Saya boleh undang Praise and worship Untuk naik ke atas panggung Lebih baik Diam Daripada Mengeluarkan Kata-kata Yang tidak Membangun Saya percaya Kita pegang Tiga poin yang sederhana ini Masalah Pasti berlalu Dan kita akan menghadap Tuhan di Sion Amin Bapak Ibn Manis kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibn Manis kita sama-sama bangkit berdiri